Oke kita tengok nih jalannya, ya Allah Ya Allah, jalannya macam ni guys, teruk sangat lah Jalannya, Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbala alamin Oke guys, disini ada sebuah rekosan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu daripada channel Ben Zaid Ini salah seorang guru yang ada di pedalaman Malaysia So, jom kita tengok guys videonya, let's go Oke, jangan lupa di subscribe guys, di like video-video aja Dan ditonton video-videonya guys, ditonton ya Aku Jack Gu dan Fee Kambing Fee Kambing itu apa guys? Demi anak bangsa Wow Perjuangan seorang guru guys Mengabdi kepada bangsa dan negara Berarti ini Dijelaskan bahasanya Nampak melelahkan tapi seronok sahabat sekalian Apabila Raiz berkumpulan sambil menikmati panorama alam hutan yang indah Perjalanan ke Post Balerni aku cuma ambil di kawasan tertentu sahaja Oke Melintasi anak sungai Oh iya Kalau musim hujan, airnya agak dalam juga lah Apalah, aku pimpin jak, masuk-masuk kasut Guys, di Malaysia masih ada kayak gini ya jalannya Saya kira masih apa namanya ya Sudah bagus semua gitu Ternyata masih ada seperti ini di pedalaman ya Kalau kita kemarin melihat di pedalaman orang asli itu Daripada Amin Sondol Disitu juga banyak sekali jalan-jalan sudah di aspal Tapi kenapa disini masih belum gitu ya Oke Dan jalannya pun kayak gini guys Wow Oh, batu-batu juga guys Berharaplah pemerintah ataupun kerajaan boleh Bagi apa nama itu, aspal ya Jalan yang bagus lah Agar guru-guru ataupun cekku-cikku boleh lah Sampai kat sana dengan selamat ya kan Dengan selesa juga Oke Ya Allah Oke Memang banyak disini ya Cekku-cikku yang pergi ke pedalaman Untuk menyebarkan ilmu guys Masya Allah Oke, kita tengok ini jalannya Ya Allah Ya Allah Jalannya macam ni guys Teruk sangat lah Eh, boleh lalu tak tu Ni guys Perjuangan cekku-cikku yang ada dekat pedalaman tu Untuk menyebarkan ilmu kepada orang-orang asli guys Dan kalau di kota Guru tu enak banget gitu kan Tinggal naik motor Jalan sudah bagus Naik kereta Jalan sudah bagus Janganlah kalian manja pada guru ya Para guru ya Karena Mereka juga kalau di pedalaman ni Berjuang mati-matian Untuk menyebarkan Ilmu kepada anak-anak sana Allahu Akbar Ya Allah kita tengok Perjalanan mereka ni guys Ya Allah Sama halnya dekat Papua Yang pedalaman-pedalaman tu Di Indonesia juga ada macam ni Oh mundur, mundur, mundur Allah Perjalanan-pedalaman Indonesia hampir sama seperti ini juga guys Jalannya Allahu Akbar Ya Allah Tak dapat lah, tak dapat Ya Allah Jatuh tu jatuh bang Apa tu yang jatuh? Air minum Oh Coca-Cola Tak boleh Allah Yelah Nak turun pun tak boleh Nanti jatuh juga Ah Jangan mundur Eh hati-hati lah abang Ya Allah guys Kita tengok perjuangan mereka ni Allah Allah Ya Allah Ya Allah Dituntun aja kayak gitu guys Ini pun sepeda dah lama dah ni Motor ni dah lama dah Tahun berapa ni Ini memang motor klasik lah Klasik Harusnya memang Haa Motor yang Off road lah Bagi fasilitas sikit lah Untuk guru-guru kita ni Allahu Akbar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Susahnya Sebab Tanah ni Berlumpur tau Bicin jugalah Kalau ada Lepas hujan Macam tu kan Ya Allah Sebab ni Kalau banjir Saya tengok ya Kalau banjir Kalau pun hujan Ini laluan air tu Turun kat situ guys Allah Korang tengok lah Laluan tadi Curam Ya Allah Tinggi jugalah Berharap lah Kerajaan Bagi fasilitas kat sini ni Kat Kelantan lagi Sini Kelantan lah Oh Sungai Ini ada jembatan Juga kat sini ya Ya Allah Perjuangan sangat lah Cikgu-cikgu kita ni Memang lah Lepas Lepas perjuangan tadi tu Tengok sungai macam Allahuakbar Baru kita tengok eh Pasal apa Tempat-tempat cantik Sungai tu Lepas ni Lumpur pula Ya Allah Berjuangan Sangat Terima kasih Cikgu-cikgu semua Gila Gila Eh terperosok lah Kat situ Dalam Ya Allah Lepas tinggal demo lagi ni Masuk dulu guys Dalam guys Suasana macam ni pun Abang Kelakar Ya Allah Itulah yang dapat menghibur kan Ya Allah Gila Naik lagi Eh Boleh ke Oh pinggir Lewat pinggirlah Lewat pinggir bang Oke Good job Ya Allah Perjuangan ya Perjuangan banget ni guys Gak Gak habis pikir saya kayak gini guys Bener Gak habis pikir Di Malaysia Di pedalamannya Di bukit-bukit Gunung-gunung Masih ada jalan macam ni guys Allahuakbar Kalau kereta macam mana tu Susah sangat lah Nak lalu Mesti Ya Allah Memang beberapa Point Apa nama tu Jalan tu Haa Memang ada Yang berlumpul lah Macam tu Haa Ni dah sampai Ok Gampung orang asli Beginilah dia orang Setelah petang Biar orang main Sepak tak kera lah Haa Senang lah Ok Ni jalan dah ok dah Ok Oh guys Kalau saya bayangkan ya Kalau saya bayangkan di sini Apabila jalan dah ok ni Dah aspal semua tu Ni Fuse sangat-sangat cantik tau Haa Betul lah Kita tengok lah Daripada kamera abang ni Oh Cantik sangat Kalau jalan dia mulus lagi Aspal semua eh Jalan dah ok Oh Cantik tau Allahuakbar Ok Eh masih jauh lagi Dah sampai jembatan gantung ni Kira Dekat lah Oh ok Ni kira ikon lah Ok ni jembatan gantung dia Oh Kalau saya gak berani sih guys Takut Ya Allah Masih lalu jalan sempit Macam ni Perjuangan guys Perjuangan yang sangat-sangat Keras sekali Untuk menyebarkan ilmu ya Allah Ya Allah Saya juga dekat kampung Saya juga pernah macam ni Ada jalan-jalan macam ni Tapi sekarang Yang saya tengok Sudah tak ada dah Semua ada aspal tu Melelahkan Tapi menyenangkan Tapi seronok sebenarnya Betul Sebab ni macam kita tu Ada tantangan lah Kita bermotor macam tu Dia pada slow je Dia ada tantangan Macam mana kepuasan Betul Tengok kat kawan aku Walaupun dah terbalik banyak kali Cara dia angkat tangan tu Itu lambangnya apa tau Kepuasan Betul Puas sangat lah Alhamdulillah Alhamdulillah kita boleh sampai Alhamdulillah Oh macam ni bentuk sekolah dia Cantik tau Ok Malaysia Bendera Malaysia Lepas ni Rest kejap Lepas tu nak bersiap-siap Lepas tu nak buka puasa Ok Hahaha Kepuasan Kepuasan guys Allah Ok Ni Kantor Ataupun rumah Rumah ni Rumah untuk cikgu-cikgu lah Tempat berehat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai Sampai Bang Ben Zaid Allahu Akbar Perjuangan Untuk mengajar di pedalaman yang ada di Kelantan So ini kayak Aduh Tamparan keras lah bagi kita yang di kota Di bandar yang selesa Macam tu Nak pergi sekolah Ok Naik grab dan lain sebagainya Ini seorang guru perjuangan Koto-koto semua lah Perjuangan kat sana tu memang Besar Pantangan-pantangan Ataupun tantangan-tantangan yang ada dalam perjalanan tu Melalui bukit-bukit Dia nanjak macam tu Lepas tu berlumpuh Allahu Akbar Ini perjuangan yang sangat besar sekali Daripada beliau-beliau ini guys So terima kasih banyak-banyak Buat abang yang senantiasa Bersemangat untuk mengajarkan ilmu-ilmu Kepada budak-budak orang asli kat sana Allahu Akbar Allahu Akbar Bantu support guys channel ini Supaya berkembang Channel abang Ben Zaid Nanti saya letakkan linknya dekat deskripsi Kawan-kawan boleh subscribe Kawan-kawan boleh support beliau ini Kawan-kawan boleh view video dia Share video dia ke social media kalian semua Agar supaya tahulah Macam mana perjuangan seorang guru Ketika nak mengajarkan ilmu Kepada orang-orang pedalaman Yang ada dekat Kelantan sana guys So terima kasih buat teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Buat teman-teman semua Yang sudah istilahnya support cekgu ini Cekgu yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kita Memberikan ilmu kepada kita Tanpa pamrihkan Allahu Akbar Semoga guru-guru kita Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kelancaran rizki oleh Allah SWT Berkah fid dini wa dunia wa akhraf Mari kita kirimkan doa Kepada guru-guru kita guys Dan termasuk juga guru-guru kita Yang sudah meninggal Meninggalkan kita Menghadap ilahi rabbi Ala hadhin niyah Wabikulli niyatin salihah Al-Fatihah 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alayhim Gha'il il-mustakim Gha'il maghdubi alayhim Kita lakukan Terima kasih Kita tengok video ini Sampai selesai Saya pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih